Takdir Allah, Anwar Usman bongkar polemik rencana pernikahan dengan adik Jokowi. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman buka suara terkait rencana dirinya menikahi Ida Yati, adik dari Presiden Jokowi Dodo. Diketahui, Anwar tidak menampik bahwa rencana pernikahannya tersebut sempat menuai pro dan kontra. Hal itu biasa sebagaimana layaknya putusan hakim yang tidak bisa memuaskan semua pihak. Hanya saja, Anwar menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan rencana pernikahan tersebut. Menurutnya, menikah adalah melaksanakan perintah agama sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran, yakni surat An-Nisa ayat 3. Terkait mengenai calon yang akan dinikahinya tersebut, kata Anwar, itu merupakan hak mutlak Allah. Ia mengatakan takdir Allah yang menentukan pernikahan seseorang. Anwar mengatakan, seorang duda ataupun janda pasti memiliki kenangan indah bersama pasangan masing-masing sebelumnya. Hanya saja, menurutnya, apakah di sisa masa hidup tersebut hanya bisa dihabiskan dengan kenangan, sehingga seolah-olah tidak punya lagi rasa cinta. Ia pun melanggapi adanya desakan untuk mundur dari jabatannya karena berencana menikahi Ida Yati. Anwar mengatakan bahwa desakan tersebut seperti memaksakan dirinya untuk melawan ketetapan Allah dan mengingkari konstitusi atau undang-undang. Ia meyakini keputusannya untuk menikah dengan siapapun merupakan ketetapan dan takdir dari Allah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!